Selamat malam mbak, gimana mbak? Iya itu yang aku SMS-in Jadi kan intinya Sang Men ini Sudah satu tahun ini Dua kali interminate Setahun setengah Setahun setengah Dua tahun interminate Terus Sang Men gak pingin pulang Hindu Kalau Pakai izinku Kalau untuk yang ini Baik lagi harus pulang Ya makanya pertanyaan saya Sang Men gak mau pulang Hindu Enggak Enggak maunya di Hongkong Iya Nah soalnya kan satu tahun setengah Sang Men sudah interminate dua kali Untuk majikan Majikan berikutnya itu kan kita Hanya ada dua pilihan mbak Selalu akan ada dua pilihan Bisa proses dan Kalau gak bisa pulang Hanya ada dua itu Jadi Gimana Ngomong Kalau Maaf Kalau soal Kan ini yang kedua kan aku dua minggu Terus haknya emang masih lanjut Membayar gaji yang dua minggu kerja itu Emang boleh kan Tadinya dimasih waktu sampai bulan depan tanggal 18 Yang tadi pagi dia ngomong Tidak katanya hari minggu selalu keluar juga Tapi aku membayar gaji kamu yang dua minggu itu Ketanya gitu Hmm Dan dia yang ngeluarin itu mbak Dia yang ngeluarin Terus dimajikan yang terakhir ini berapa hari Ini yang dua minggu Cuma dua minggu Iya Jadi Samen Sekarang tanggal 22 23 Oke Sekarang ini Sebelumnya Samen Interminate juga berarti Iya Itu Terus aku dapat lagi Enggak Interminate Sebentar Samen jangan ngomong banyak Kalau enggak aku tanya ya Samen Samen interminate Sebelumnya berapa bulan? Saya pertama di interminate Karena saya kerja Terus cari majikan visa satu bulan dulu Ya pertanyaan saya Yang kemarin terakhir itu loh Samen kerja berapa bulan Di interminate Bukan yang pertama Samen kan ini Dua kali interminate kan Dua kali ini baru mau besok Apa sudah dua sebelumnya? Satu sebelumnya yang dua sama yang ini sekarang Oh Dan yang satu kemarin masih diterima Iya Berapa bulan? Berapa bulan? Kerjanya yang pertama Setahun setengah Oh Kerja pertama setahun setengah Terus kemarin baru dua minggu langsung disuruh keluar Iya Oke Enggak ada masalah sih mbak Jadi Menurutku Kemungkinannya hanya ada dua Dua terus Dalam hidup itu kemungkinannya selalu ada dua Yang pertama adalah bisa Yang kedua ya pulang Indonesia Proses dari awal lagi Hanya selalu itu Tapi Ketika nanti Samen dateng Misalnya ke kantor ejen kami Ya kan Kemudian Samen ketemu dengan majikan Ya kan Kemudian majikan cocok Ya kan Setelah majikan cocok Ibaratnya Nah pasti kan Samen Data imigrasi Imigrasi pasti akan Nelfon majikan Samen yang ini Yang mengeluarin ini Terus ngasih rekod Bagaimana dan seperti apa Kan pastinya itu tuh Kalau ternyata rekodan itu bisa didapat Baik secara tulisan Samen mintakan surat rilis letternya kan Jadi kenapa kok dikeluarin Terus dia nanti imigrasi telepon Di majikan yang lama Terus ternyata Dia jawabnya baik-baik saja Maka kemungkinan juga Samen bisa Proses lagi gitu Tapi sekali lagi Sekali lagi Ucapan saya tidak 100% benar Ya kan Tapi ini Memberikan penjelasan kepada sampean Bahwa sebenarnya masih ada harapan Tergantung seberapa besar majikan sampean Yang baru nanti memperjuangkan sampean Itu yang pertama Yang kedua juga Depend on officer Tergantung dari Petugasnya imigrasi Staffnya Kan seperti itu Mbak Jadi kemungkinannya Hanya ada dua Jadi Sekali lagi Kalau ataupun nanti Samen bisa interminate Interminate terus Bisa turun bisa lagi Berarti nasibnya Samen baik Tapi kalau ternyata Enggak bisa Ya apa boleh buat Samen boleh pulang dulu Nanti baru proses lagi Ke Hongkong Karena sekarang Hongkong sudah posisinya normal Bukan kayak kemarin Covid Bisa dipahami enggak Ya Kalau Kalau sudah normal Peraturannya Itu semakin Diperketat lagi Artinya Kalau zaman dulu Break Ataupun interminate Pokoknya Terminate kontra Pokoknya Putus kontra Itu harus pulang ke Indonesia Gitu lho Mbak Nah Begitu terus balik Itu kan Aturan dasar Itu sebenarnya Aturan awal Yang Samen harus mengerti Jadi sebenarnya Kita gak bisa Memaksakan diri kita Untuk Tetep Walaupun break Interminate terus Kita ganti-ganti majikan Kan kita gak bisa seperti itu Gitu lho Bisa dipahami enggak Ya Iya Pak Weh Semen mau tanya Apa lagi Itu Soal Itu yang Aku kan Ini kan cuma 2 minggu Katanya dia mau bayar Sama 2 minggu 2 minggu gaji aja Katanya yang Terus Emang itu Gak apa-apa Itu Terus ragi ya Aku cuma terima aja Gitu Enggak bisa Mbak Gini Karena dia mau ngambil sampean Itu Setiap 1 kali kontrak Itu ada 2 hak tiket 2 hak tiket Ngambil Samen dari Indonesia Kemudian Pulang ke Indonesia Itu Harus dipenuhi oleh majikan Ya Itu hak Terlepas mau seminggu Terlepas 2 minggu Terlepas 3 minggu Harusnya Samen dapet double Karena Samen diambilnya Di Hongkong Otomatis dia kan gak ngeluarin biaya tuh Bener gak Untuk tiket kan Padahal sebenarnya dalam peraturan Itu selalu ada PP 1 kali tiket Jadi dianggapnya Ketika ngambil Samen itu dari Indonesia Jadi Samen tetep Harusnya dapet 2 tiket Gitu loh Nah Jadi 2 minggu tetep 2 minggu Samen ambil Karena Samen kerja gak sampai sebulan 2 minggu Dan dia mengeluarkan Samen Bukan Samen yang ingin keluar loh ya Konteksnya Ya kan Dia yang ngeluarin Samen Berarti mau tidak mau Dia harus melunasi hutangnya Makanya Pada saat Samen diambil kemarin Pas interminate Harusnya Samen pulang Indonesia Terus diambil Karena dia tidak Ngambil dari Indonesia Harusnya Harusnya Samen dapet 2 Paling tidak atau diganti duit Nah jadi seperti itu Samen berani gak ngomong sama majikannya Kayak gitu Gitu Gak gitu yuk Bilang sama majiknya Kalau memang mereka gak mau ngasih Kita bisa laporkan labor Berarti yang Kata temen-temen tuh bilang Kalau di interminate Dapet full 1 bulan gaji Itu gak harus lah ya Sebenarnya Karena Nek menurut saya sih Harusnya dia tetep bayar 1 bulan gaji sih Karena di interminate sih Kalaupun Samen demen setengah Nah makanya nanti Kebijakan Makanya Samen mau Mau ditanganin agent siapa Dan mau kemana Kalau mau proses lagi Karena nanti agent yang baru Samen Membantu Samen untuk urusan itu Tapi kalau Samen gak mau dibantu agent itu Terus langsung mau pulang Samen laporannya ke labor Harus diantar ke labor Jadi ngomongnya kayak gini Kamu kalau mau cari lagi gak apa-apa Nanti kalau kamu mau cari lagi Nanti aku tak Duis di interminate nya Beda Maksudnya rilisnya Biar kamu bisa cari majikan lagi Kata temen-temen Ya gak ada masalah Berarti kan majikannya baik-baik Berarti ya udah Kalau memang dia gak mau Suruh kasih rilis letter Terus dia bayar separuh Sebenarnya itu gak bisa Jadi dia Dia gak mau kehilangan duit Tapi dia janjiin sampe Mau rilis letter yang bagus lah Gak tinggal Samen Aku gak ngerti Samen lebih memilih yang mana Kalau aku sih menuntut hak-hakku sih Tapi kalau Samen lebih memilih Supaya bisa proses lagi Majikan ngasih kayak gitu Yang monggo Terserah Pilihan ke Samen Sebenarnya tiket pesawat ya Haknya Sekali lagi Samen harus tahu Tiket pesawat Bukan uang tiket Bisa dipahami gak Iya Nah Itu kembali ke diri Samen Samen mau minta uang Atau hak-haknya Samen Atau Samen minta rilis letter Yang bagus Rekomendasi supaya Dapat majikan baru Itu yang harus Samen pikirkan Samen memilih yang mana Kan majikan Samen itu Aslinya tak kei rilis letter Tapi kamu tak gaji Cuma dua minggu kan gitu Artinya kan dia gak mau keluar uang Orang monggong kan begitu Kembali Samen pikirkan ulang Samen mau yang mana Oke nanti nanti siang dia pulang Soalnya dari ejen aku ngomong apa Pasti dia ngomongkan Maunya bagaimana Soalnya tergantung Orangnya suka berubah Iya Itu kan Samen yang tahu Samen yang ngerti Iya Tapi Samen kan sudah tahu Haknya Samen apa kan Iya Samen sudah tahu haknya Samen apa Dan Samen bisa memilih Apa yang ingin Samen pilih Tadi kan Saya kasih Samen pilihan sendiri kan Oke Sudah bisa dipahami cukup? Cukup Oke Siap Mbak Bye bye